Lagi generasi milenial kamu, tau gak Indonesia ini ada berapa suku dan juga bahasa? Kalau saya jawab, kamu jangan kaget ya, jangan mempertanyakan kebenaran. Apa, kamu ada contekannya? Enggak, saya gak dicontekan. Jadi kalau suku itu ada 1340 ya, kalau bahasa ada sekitar 740. Gosing nih pasti. Atau kamu mungkin jadi si bolang ya? Si bolang, bocah jarang pulang. Tapi kalau kita lihat memang Indonesia ini banyak sekali beragam suku dan bahasa ya, itulah kekayaan kita sesungguhnya. Betul sekali. Dan lebih tepatnya kita akan berbicara tentang tanah air yang kaya budaya. Dan selain kemarin Mirsa, televisi kesayangan kita terlalu setuju berkerjasama dengan Kemendikbud menyiarkan ragam budaya tanah air. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun budaya. Beragam suku mendiami wilayah Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke, laksana untayan mutu manikam. Tergerak untuk melestarikan budaya-budaya tanah air, Trans 7 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendokumentasikan dan menayangkan beragam budaya suku-suku di Indonesia. Tayangan-tayangan budaya dan edukatif selama ini sudah mengudara melalui Trans 7. Seperti jejak petualang, bocah petualang, ragam Indonesia, dan masih banyak lagi. Sebagai mitra kerjasama, Kemendikbud akan membantu dalam akses informasi, narasumber, materi kajian, event, dan dokumentasi berbagai objek kebudayaan yang dikelola di jen kebudayaan untuk diolah dalam konten program-program Trans 7. Ya harapannya dengan adanya kerjasama ini, akses masyarakat terhadap kekayaan budaya yang kita miliki juga menjadi lebih luas, lebih menyenangkan gitu. Jadi bisa banyak belajar, tapi tetap senang gitu ya, entertaining gitu. Harapannya memang kita mendapatkan sumber dan narasumber tentunya yang lebih baik dan lebih mendalam supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih baik supaya menjadikan programnya lebih menarik dan lebih bisa mengena ke masyarakat dan lebih dikenal, lebih disenangi oleh masyarakat banyak. Dengan terus ditayangkannya, ragam budaya bangsa diharapkan para anak bangsa untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan kekayaan budaya bangsa. Yasmin Naumi, Sudiat Moko, Jakarta